Intro Kanselir Jerman Olaf Scholz melarang pihak ketiga ikut campur dalam konflik antara Israel dan Hamas. Pihak yang dimaksud adalah Hezbollah, kelompok militan yang berbasis di Lebanon. Belakangan kelompok tersebut menyatakan ingin bergabung dengan Hamas dan bersatu melawan Israel. Scholz mengatakan jika Hezbollah membantu Hamas, maka sama saja dengan membuka perang jilid kedua. Kelompok tersebut pernah terlibat perang dengan Israel pada tahun 2006 silam dan menang. Scholz khawatir keterlibatan Hezbollah dalam konflik saat ini akan membuat perang melebar hingga Yemen dan Afrika Utara. Sebelumnya, larangan serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken. Ia mengaku mendapat laporan bahwa Hezbollah ikut menembaki wilayah Israel pada awal konflik. Namun, aktivitas itu mulai terhenti setelah Israel melakukan serangan balasan. Meskipun melarang pihak ketiga ikut campur dalam perang, Amerika ternyata memberikan dukungan kepada Israel. Negara itu telah mengirim kapal induk dan pesawat militer ke Timur Tengah dalam upaya melawan Hamas. Washington memandang kelompok tersebut sebagai teroris karena menargetkan warga sipil dalam serangannya pada Sabtu 7 Oktober kemarin. Selain Amerika, Jerman juga ikut mengirim senjata ke Israel perupat roncanggi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.